Pantauan kedua ada kecelakaan lalu lintas nih lor Kecelakaan kembali terjadi di Jalan Nes Muarubulian nih Kelurahan Pijuan Kabupaten Muarujambi Akibat kecelakaan nih, pengemudi mobil keri meninggal dunia nih Memang kalau di Jalan Nes nih, memang sering kecelakaan lor Karena jalannya memang kecil lor Pas-pasan untuk mobil mungkin Ya pas-pasan untuk mobil Kalau Bang Jek pantau di sana Tapi mangkonya ini untuk pengendara Supaya hati-hati dan waspada Pelan-pelan bay, apa sih yang nak dikejar Yang mana informasinya, kita pantau Di pantauan Bang Jek Lagi-lagi kecelakaan kembali terjadi di Jalan Umum Nes Jambi Muarubulian, Kelurahan Pijuan Kabupaten Muarujambi Kecelakaan ini melibatkan satu unit mobil merek Toyota Hi-S dengan nomor polisi BH7055RU yang berjalan dari arah Muarubulian menuju kota Jambi Dan pada saat yang bersamaan, di jalan lurus beraspal dari arah berlawanan, datang satu unit mobil Suzuki Carry Pickup dengan nomor polisi BH9077GB Kemudian, Hi-S tersebut langsung menabrak bagian depan mobil Suzuki Carry Pickup BH9077GB Kapolres Muarujambi, AKBP Yuyan Priyatmaja melalui kasih humas AKP Amriyadi membenarkan atas peristiwa lakal lantas yang mengakibatkan pengemudi mobil Carry Pickup meninggal dunia di tempat ini Dijelaskannya, kejadian tersebut terjadi sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Barat pagi Saat lantas Polres Muarujambi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi lakal lantas di Jalan Nes Muarubulian, tepatnya di RT17, Dusun Leban Karas, Kelurahan Pijuan, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muarujambi Diketahui korban meninggal dunia yang merupakan pengemudi mobil Carry Pickup BH9077GB bernama Lambok Raja Gugup, 50 tahun, beralamat di Perumahan Bumi Duren Permai, RT10, Desa Simpang, Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muarujambi Sementara untuk penumpang mobil Suzuki Carry Pickup BH9077GB yang mengalami luka-luka bernama Rusmani Sitanggang, 46 tahun, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Duren Permai, RT10, Desa Simpang, Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muarujambi Sedangkan pengemudi mobil Toyota Hi-S BH7055RU kabur melarikan diri Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton